Puluhan rumah warga dan lapak di Kebun Jeruk, Jakarta Barat ludus terbakar. Bahkan api nyaris merembet ke rumah sakit, hingga sejumlah pasien dievakuasi. Kebakaran juga meludeskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Cengkareng. Kebakaran meludeskan puluhan rumah warga dan lapak pengapul barang bekas di Jalan Martaib, Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sambil menyelamatkan barang berharga, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit termatai hijau membuat pihak rumah sakit menyevakuasi sejumlah pasien. Api dibadamkan setelah 30 unit damkar dikerakkan ke lokasi. Kebakaran asli dalam penyelidikan polisi. Kesekitan korban jiwa kerugil mencapai ratusan juta rupiah. Sebetulnya kebakaran juga meludeskan sejumlah rumah di Jalan Bojong, Kavling, Rawabuai, Cengkareng, Jakarta Barat. Api membuat warga sekitar panik dan langsung menyelamatkan dirinya ke tempat yang aman. Sejumlah mobil damkar dikerakkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga adanya hubungan pendek-ausistik di salah satu rumah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta, Misol Gani, melaporkan.